Eh, betapa manisnya mereka tidur. Tentu saja, Cinderella, aku akan jadi temanmu. Jangan berdekati aku. Aku tidak ingin mengerjakan PRku, ibu. Oh, coklat, nyam-nyam. Oh, maaf, itu alarm. Biarkan aku tidur lebih lama. Lima menit lagi. Oh, bau apa itu? Apa ada sesuatu yang terbakar? Apa? Ini telponku. Dia terbakar. Bagaimana aku bisa menggunakan ini? Oh, aku mencium bau terbakar. Oh, bau apa ini? Apa yang terjadi? Apa kita terbakar? Selamat pagi, Mary. Oh, apa yang terjadi dengan tanganku? Aku merasakan kekuatan air. Wow, kamu lihat itu? Aku punya kekuatan air. Oh, apa lagi ini? Tanaman? Tina, apakah kamu melakukan ini? Jangan berisik, aku mau tidur lagi. Oh, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku jadi tanaman berambat? Wah, kenapa begitu hijau di sini? Apa aku melakukan semua ini? Tanganku. Wah, aku punya kekuatan bumi sekarang. Hei, aku ingin tidur. Apa yang terjadi? Tina, apakah kamu butuh bantuan? Sejujurnya, iya. Wah, ada apa dengan tanganku? Aku merasakan kekuatan udara. Wah, Grace. Kamu punya kekuatan udara yang sangat kuat. Berhenti. Semuanya sudah berakhir. Dan aku bebas. Makasih banyak. Oh iya, aku harus kerjakan semua ini. Mari kita bangun. Girls, selamat. Semua orang bisa melepaskan kekuatan mereka. Linda adalah kekuatan api. Grace, kekuatan udara. Mary, kekuatan air. Dan Tina, kekuatan bumi. Jadi, kalian harus mengatur dirimu sendiri. Penyihir itu harus selalu tampil sempurna. Dengan siapa kita mulai? Oh, aku ingin jadi yang pertama. Aku punya ide bagaimana kekuatanku bisa membantuku. Pertama, aku tidak perlu pakai kacamata. Aku tidak butuh ini lagi. Oh, sepertinya aku butuh pakai lensa. Oh, itu dia. Aku dapat. Itu dia. Sekarang aku akan memakainya. Oh, itu terlihat mudah. Pelan-pelan. Yes, aku berhasil. Aku sekarang bisa melihat dengan jernih dan cerah. Oh, tapi sekarang aku bisa melihat diriku lebih baik di cermin. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ini dia kekuatanku. Itu pasti bisa membantu. Nah, sudah siap. Ini bisa aku pakai untuk masker wajah. Keren. Mari kita lanjutkan. Biar kulitku terlihat sehat kembali, ini akan membantuku dengan sikat wajah dan busa untuk mencuci. Kita ulaskan busa pada kuas dan mulai memijat kulit wajah. Di sini dan sini sedikit. Dan di sini juga. Nah, bagus. Sekarang kita bisa mencuci muka. Wah, ini keren banget. Sekarang aku bisa membuka maskernya. Wah, kau terlihat luar biasa. Oh, senangnya. Bagaimana aku bisa membantu diriku sendiri? Oh, jerawat. Ini adalah musuh terbesarku. Aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Tapi, aku ingat dalam biologi mereka memberitahuku tentang hasil penyembuhan tumbuhan. Aku punya kekuatan bumi, jadi aku bisa menanam apapun yang aku butuhkan. Dan mencampur jusnya dan dapat masker jerawat. Ya, ini keren banget. Semoga saja aku bisa menyelamatkan diriku dari jerawat ini. Nah, aku sudah dapat anggur, mentimun, lemon, dan kiwi. Kita harus memotong semua buah agar lebih mudah dapat jus darinya. Nah, sudah siap. Sekarang kita harus mencampur semua bahan yang diperlukan dalam mixer kecil. Ya, jika kita membuat masker wajah dalam kimia, pelajarannya akan lebih populer. Nah, semoga saja semua berhasil. Tambahkan air dan kita campur semuanya. Kore, jadi aku berhasil. Lalu, aku harus menyiapkan cetakan khusus untuk membuat topengnya. Tuang adonan yang sudah jadi ke dalam cetakan. Distribusikan semuanya secara merata agar cukup untuk seluruh wajah. Dan sekarang kita tunggu. Oh, dia membaku. Sebaliknya, aku akan mencobanya. Hmm, apa yang lebih baik dari rasa masker ini? Agar lebih rata kita pakai roll ini. Wah, aku tidak punya jerawat lagi. Wajahku bersinar. Huh, tidak meninggalkan maskernya di sini. Dan apa yang akan aku? Apa? Apa ini di hidungku? Titik hitam? Bagaimana aku bisa menghapusnya? Oh, kekuatan api? Benar, aku butuh batu bara. Mereka bilang itu membantu. Sudah siap. Sekarang kita harus membuat topeng. Benamkan batu bara dalam mortar dan giling semua jadi debu. Ini lebih mudah dari yang aku kira. Kekuatan api sangat cocok untukku. Tinggal sedikit lagi dan sudah siap. Dan sekarang aku butuh krim kental. Ini cocok. Tambahkan sedikit krim ke debu batu bara. Campur semuanya sampai halus. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa memakainya. Kita pakai semua di hidung. Tutup semua titik hitam dan tunggu. Oh, bagusnya. Oh, apa? Ada apa dengan senyumku? Kenapa gigiku sangat kuning? Aha. Aku tahu, aku butuh pasta gigi dan sikat. Aku yakin ini pasti mengatasi kekuningan pada gigiku. Oh, aku sedang merasa gigiku semakin putih setiap detik. Ya, itu jadi lebih putih. Oh, dan maskerku sudah bisa membeku. Bagus. Poin yang tepat seperti tidak ada. Semua milikku baik-baik saja. Tapi tunggu, ada apa dengan wajahku? Eh, kekuatan udara. Kamu pasti bisa membantuku. Mari kita lakukan sedikit pengelupasan dingin. Oh, dan kulitku sudah halus dan cantik. Oh, aku baru tahu alisku jadi satu. Hmm, ini harus diperbaiki. Aku punya sisa pasta obat menghilangkan rambut. Sekarang kita akan menyikirkan semua rambut yang tidak perlu untuk selamanya. Mari kita taruh sedikit di sini. Dan kita tunggu. Oh, aku hampir lupa tentang plasternya. Rekatkan pada pasta agar lebih mudah disobek. Lalu, sekarang kamu harus mengumpulkan kekuatan. Ini pasti tidak terlalu sakit. Oh, itu sakit. Grace, tenang. Kita bisa terbang kalau begini. Wah, matah-matah cantiknya aku. Girls, kalian adalah penyihir tercantik. Luar biasa. Aku ingin membuat riasan yang cerah. Dengan kekuatan api, apakah dia bisa membantu? Wow. Oh, keren. Mari kita coba pakai panah api. Wah, aku tidak menyangka. Itu belum semuanya. Mari kita tambahkan sedikit kilauan. Aku punya kekuatan api, jadi aku harus bersinar. Wah, emas memang cocok untukku. Mengirim salam hangat untuk semua orang. Biru selalu cocok dengan mataku. Dan trik ini selalu membantu. Bahkan dengan riasan. Panah yang bagus. Mari tambahkan sedikit kilau ke bibir. Cantiknya. Aku tahu. Perhiasanku belum cukup. Nah, seperti ini. Kekuatan air kamu harus membantuku. Dan aku akan menambahkan yang lainnya. Kita campur. Buaylah. Aku dapat gemelap gel keren yang sempurna untuk shadow biruku. Aku terlihat luar biasa. Semua orang pasti akan pingsan karena kecantikanku. Hijau menyoroti pancaran kulitku. Nah, itu lebih baik. Aku pasti kehilangan sesuatu. Ah, benar. Bulu mata. Mari kita tambahkan sedikit ketembalan pada bulu mata alamiku. Wah, itu jauh lebih baik. Oh, aku punya ide. Oh, ini bunga aster yang sangat indah. Aku akan menambahkan dia pada hiasanku. Lihatlah, aku punya bintik-bintik berbentuk bunga aster. Dan selanjutnya, aku harus pakai lipstick. Ini akan membantu dengan warna hijau dari eyeshadowku. Oh, aku memang luar biasa. Aku akan pergi menaklukan dunia. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Oh, kekuatan udara. Kamu harus membantuku. Aku ingin panah yang lapang dan indah. Ya, itulah yang aku inginkan. Ini adalah eyeshadow terbaik dalam hidupku. Mari tambahkan beberapa permata. Mereka selembut aku. Aku yakin semua orang akan terkejut saat mereka melihatku dalam gambar baru. Oh, aku memang cantik. Nah, mari kita lanjutkan. Wow, girls. Kalian menakjubkan. Masing-masing unik dengan caranya sendiri. Semuanya dapat jelas 10 dari 10. Oh, rambutku tidak menurutiku. Ya, aku tahu temanku. Aku sudah mengutak-ngatik mereka sejelama satu jam. Tidak ada sikat rambut yang membantu. Ah, aku lelah. Ah, aku punya ide. Rambut jelek ini dengan kekuatan udara pasti akan membantu memperbaikinya. Nah, sekarang semua salah lain. Aku punya gaya rambut yang bagus. Dia sangat cocok dengan penampilanku. Oh, aku punya ide. Ada mutiara di riasan ini. Tapi tidak di rambutku. Ini akan jadi detail keren yang tidak akan membuat siapapun berpaling. Taruh di sini dan di sini. Wah, terlihat hebat. Wah, kristal apa ini? Aku tidak punya cukup dari mereka. Oh ya, rambutku langsung terlihat spektakuler. Dan mari kita tambahkan yang lain di depan sini. Aku ingin bersinar seperti seorang putri di pesta dansa. Wah, keren. Oh, rambutku jelek banget. Apalagi bis badai berangin, Grace. Oh, kekuatan api. Mari kita coba. Wah, ini adalah gaya rambut yang berapi-api. Ini sangat cocok untukku. Dan sekarang aku punya warna merah. Aku memang gadis api. Sangat indah. Tidak mungkin membekirkan yang lebih baik. Ikat kepala ini pasti akan melengkapi penampilanku yang berapi-api. Wah, rambutku bahkan sulit disisir. Bagaimana cara membuat gaya rambut hari ini? Kekuatan air? Seperti biasa? Kamu akan membantuku. Wah, ini dia. Tambahkan beberapa hiasan. Itu pasti akan jadi lebih cantik. Oh, sekarang aku imut. Nah, lihatlah Tina. Wah, kunci kuda ini pasti tidak cocok untukku. Tapi aku punya ide yang lebih keren. Ayo kita putar ikalnya. Aku masih punya kekuatan bumi. Jadi aku ingin hutan yang rapi di kepala aku. Ya, itulah yang ingin aku lihat. Tapi secara keseluruhan itu bagus. Oh, tinggal sedikit lagi. Dan selesai. Saatnya kita melatanya dengan indah. Putar rambutmu seperti ini. Hmm, masih ada yang kurang? Kekuatan bumi, aku butuh bantuanmu. Mari tambahkan sesuatu yang hidup ke dalam rambut. Ya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Wah, sangat indah dan lembut. Tina, kamu luar biasa. Mary, kamu bomba. Linda, kamu akan menerangi semua hati. Grace, betapa manisnya kamu. Girls, kalian harus mengganti piamamu dengan pakaian yang cantik. Ah, aku punya ide. Aku pernah menemukan gaun merah yang menakjubkan di lemari ini. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan memakainya. Gaun ini harus aku rombak sedikit. Lihatlah, ini baru benar. Bagus, aku harus menambahkan beberapa kilauan sedikit. Nah, inilah hasilnya. Ya, ini baru benar. Dan aku harus pakai sepatu dan juga anting-anting. Tambahkan juga kalung yang berapi-api. Ini baru keren. Sekarang aku siap. Hmm, apa yang harus aku pakai? Hmm, ini bukan yang aku mau. Oh, aku punya ide. Aku akan membuat gaunku sendiri. Wailah, dan selesai. Gaun ini sangat cocok dengan riasanku. Hmm. Dan kekuatan bumi, bisakah kamu melengkapi tampilannya? Ya, aku seperti padang bunga di musim semi. Tambahkan anting cantik, Liontin. Dan juga sepatu pink yang cerah. Nah, apa aku terlihat seperti putri bumi? Menurutku 100% mirip. Hmm, ini membosankan. Ah, aku punya ide cumberlang. Kekuatan air akan membantuku membuat baju unik yang pasti tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Aku kan membuat kaos peri air dari kaos putih biasa. Tapi untuk ini aku harus mewarnai-nya. Oh, ini sangat mudah. Aku harus memelintir baju, mengikatnya dengan karet gelang, dan mencelupkannya ke dalam air dengan warna yang diinginkan. Dalam kasus ini, warnanya biru. Lihatlah betapa cantiknya aku. Tambahkan sepatu cantik, anting biru, dan juga kalung. Aku pikir semuanya terlihat sangat harmonis. Oh, penampilanku sudah siap. Aku memutuskan bahwa tidak ada yang bisa membuat citra yang lebih baik dari diriku sendiri. Aku akan membuat gaunku sendiri. Ya, ini akan mewujudkan kelembutan, ringan, dan gayaku. Oh, atau tidak? Hmm, ada yang tidak berhasil. Oh, aku tahu. Aku kan punya kekuatan udara. Dia bisa merasakannya 100%. Oh ya, ternyata lebih bagus dari yang aku bayangkan. Ini gaun terbaik dalam hidupku. Oh, aku terlihat seperti seorang putri sejati. Kemegahan dan kesejukan ini sepenuhnya mencerikan kekuatan udara. Dan yang terakhir, kita tambahkan kalung indah ini. Nah, sudah siap? Aku hebat. Wow, Tina dengan kekuatan bumi, kamu sangat anggun. Linda dengan kekuatan api, kamu ajaib. Mary dengan kekuatan air, kamu mengemaskan. Grace dengan kekuatan udara, kamu menakjubkan. Girls, kalian terlihat luar biasa. Semua orang sudah tergila-gila dengan kecantikan kalian. Dan para gadis juga cemburu. Ya, ya, kutub buku yang sama. Tapi sekarang mereka adalah ratu kecantikan. Lihatlah itu. Girls, kamu memelangkan hati mereka. Wah, mereka sangat cantik dan keren. Hei, apa ini? Sepertinya aku harus mulai. Sebagai yang paling cantik di sini. Aku tidak mengerti apa itu. Segelas air? Apa ini lelucon? Aku khawatir itu tidak akan membantumu. Girls, aku tahu. Kita harus mengambil kantong teh untuk bikin teh. Nah, di sini aku punya satu tergeletak di kantongku. Sangat sekali berpisah dengannya. Kantong teh? Aku tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Apa orang miskin pakai ini? Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya airnya sudah berubah jadi warna coklat. Aku harus mencobanya. Hmm, rasanya biasa saja. Aku tidak suka. Aku tidak akan pernah lagi menem teh untuk orang miskin. Aku mencoba ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Oh, mengerikan. Aku harus membuang tas ini. Oh, tidak. Jangan dibuang. Itu bisa dipakai lebih dari sekali. Oh, ini mimpi buruk. Aku tidak akan pernah tahan ke level itu. Aku hanya hemat. Buka porsimu, Bella. Wow, banyak banget soda. Aku tidak tahu harus mau dari mana. Tapi sepertinya aku perlu sodatan untuk minum semuanya. Hmm, cola cherry? Sangat tidak biasa. Lihat lidahku ternoda. Ini keren. Sekarang aku akan mencoba warna yang berbeda. Ini adalah pelangi yang nyata. Itu bikin aku semangat. Aku penasaran apa yang terjadi dengan lidahku sekarang. Pikirkan hal semacam itu. Menurutku itu terlihat keren. Makasih, Emma. Kamu tahu aku memutuskan bahwa aku harus mengubah penampilanku. Aku harus memilih sesuatu yang cocok. Aku mau pakai bantuan stylist pribadiku. Jangan khawatir, Bella. Sekarang kita akan mengambil sesuatu. Aku butuh baju yang cerah. Ini sudah basi. Kita akan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Nah, coba ini dan aku akan menata rambutmu. Oh, astaga. Bella, aku suka cara berpikirmu. Nah, itu masalah yang berbeda. Aku semangat banget untuk mengubah penampilanku. Makasih, Kevin. Selamat tinggal, cantikku. Emma, hanya kamu yang tersisa. Lepaskan tutupnya. Aku tidak mengerti kenapa ada banyak kelas di sini. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Salam, Nana Manis. Biarkan aku menuangkan ini untukmu. Ini adalah minuman koleksi. Apa? Itu tidak adil. Dia seharusnya jadi milikku. Ada kesalahan di sini. Oh, indahnya. Berkeliaus dan bersinar. Sepertinya itu sangat mahal. Ya, aku tidak ragu tentang itu. Hei, tuangkan aku satu juga. Aku akan membayar. Oh, maaf. Tapi betulnya kosong. Sayangnya aku tidak bisa membantumu. Baiklah. Makhluk malang ini tidak akan bisa menghargai rasa minuman yang mahal. Jangan langsung menimpulkan, Susie. Tentu saja aku bukan seorang gourmet. Tapi aku tahu banyak tentang makanan. Emma, kamu tidak bisa mengambil goles dari bawah. Oh, aku tidak menyangka piramida bisa runtuh dengan mudah. Oh, enaknya. Aku suka. Kamu mau nyobain? Silakan. Oh, makasih. Oh, aromanya luar biasa. Dan aku tidak suka. Nona, saatnya bagi kita untuk lanjut. Kita tidak harus buru-buru. Astaga, ikan ini bau banget. Aku akan mati lemas sekarang. Apa ada yang mau makan ini? Aku tidak akan berani. Tapi kamu harus mencobanya. Kamu baik banget, Susie. Tidak, aku tidak bisa. Pelayan, datang ke sini cepat. Aku butuh bantuanmu. Makan ikan ini. Sepertinya itu busuk. Tapi jika kamu minta, tentu saja aku tidak bisa menolakmu. Aku akan mencoba melakukan segalanya dengan cara terbaik dan secepat mungkin. Menurutku ikan ini terlihat sangat bagus. Aku tidak akan menolak untuk mencoba. Ya, kamu melakukannya dengan baik. Bravo. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Terima kasih. Aku akui itu tidak mudah. Kamu layak dapat peranggagaan. Kamu bisa pergi. Langkah yang rumit, Bella. Bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Oh, perlataan makan dan saus. Apa artinya itu? Silakan. Ini stik ikanmu sudah siap. Makasih. Itu terlihat menggugah selera. Alatnya bagus untukku. Saatnya mencoba hidangan ini. Oh, sangat mudah dipotong. Koki melakukan yang terbaik. Ikan itu sangat empuk. Nah, itu yang aku sebut makanan enak. Maaf, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mau makan semua ini secepat mungkin. Oh, aku hampir lupa tentang sausnya. Oh, ini enak banget. Aku tidak mengharapkan ingin darinya. Susi, kamu membuatku takut. Aku hanya suka makanan ini. Permisi, aku akan mengambil piring kotor ini. Aku tidak punya kata-kata lagi. Emma, buka piringmu. Sulit menyebut ini hidangan. Ini akwarium. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak mau makan ikan hidup. Ayolah, itu aturannya. Aku punya ide yang lebih baik. Tapi, kamu tidak perlu mengetahuinya. Aku akan makan ini secepat mungkin. Jika kalian memaksa. Wastaga, aku takut melihatnya. Ikan yang malang. Dia tidak pantas menerima ini. Akhirnya mereka tidak melihat. Kemarilah aku harus menyelamatkanmu. Nah, itu saja. Bagus. Sembunyikan dan biarkan mereka mengira aku memakannya. Lihat, dia melakukannya. Ya, itu tadi lezat. Oh, pembunuh. Aku tidak mengerti di mana makanan kita. Tidak baik membuat kita menunggu begitu lama. Halo, siapa kamu? Oh, terus terang Bella. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin melamarmu. Ambil cincin ini. Oh, ini sangat tidak terduga. Aku tidak tahu harus menjauh apa. Cincin itu terlihat sangat bagus. Konyol. Itu bukan berlian. Itu karamel biasa. Kamu hanya iri padaku, Susie. Emma, bagaimana menurutmu? Bagus. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Oh, aromanya sangat manis. Sepertinya itu memang karamel. Aku sudah bilang. Lihat, Bella. Apa yang kamu lakukan, Emma? Kenapa kamu menjelat cincinku? Karena rasanya sangat enak. Nah, sekarang aku harus membuangnya. Semuanya kena eliurmu. Oh, kamu tegak banget, Bella. Aku kira kita akan bersama. Tapi kamu menghancurkan hatiku. Aku mohon jangan pergi. Sepertinya seseorang punya kekacauan dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Halo, sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Pergi, jangan menyentuhku. Susie memang kurang beruntung dengan penggemarnya. Aku ingin memberimu cincin sebagai tanda cinta kita. Dan tentu saja bunga. Tapi itu bukan cincin. Kamu baru saja menodai jariku dengan sepido. Singkirkan bunga itu. Maaf, aku butuh bantuanmu. Keluarkan dia dari sini. Tapi gimana dengan cinta kita? Aku akhirnya bisa menyingkirkannya. Halo semuanya. Katakan padaku. Di mana di antara kalian yang namanya Emma. Aku harus melihat putriku sekarang. Dia mungkin selalu bicara dan ingin bilang Bella. Tidak, tidak. Aku butuh Emma dan hanya Emma. Ini dia, putriku. Aku? Apa ini lho, lucon? Tidak mungkin. Aku tahu bahwa aku akan menikah dengan seorang pangeran. Aku memberikan cincin berlian ini padamu. Cobalah sekarang. Tentu saja, aku siap. Wow, batu ini sangat berkilau. Girls, lihat. Dia sangat berharga. Ini jelas kesalahan. Pangeran tidak mungkin memilih ini ya. Berikan cincinnya. Kamu tidak tahu bagaimana menangani benda mahal seperti itu. Aku akan mengambilnya. Kemana perginya cincinku? Oh, betapa indahnya langit berbintang. Sepertinya kita berlebihan. Lepiskan cincinnya itu. Oh, cincinku. Aku kira aku kehilangan dia selamanya. Harus dipasang cepatnya. Wow, betapa indahnya itu. Air mancur emas? Apa yang lebih cantik? Wow, itu memang cantik. Air mancur coklatku juga cukup enak. Itu sudah pasti. Air mancurku tidak bisa bersaing dengan milikmu. Itu sangat biasa. Apalagi itu terbuat dari karton. Sepertinya aku harus mulai. Untuk ada sesuatu seperti itu, aku tahu aku sudah lama pengen pensil emas. Saatnya mewujudkan impianku. Pembukuannya sangat indah. Apa itu akan berhasil? Gimana? Itu berhasil. Sekarang aku punya telepon emas. Bagus. Aku pengen banget memegang itu. emas memang bagus. Tapi coklat lebih baik. Dan semua karena itu bisa dimakan. Lihat. Ini sangat lezat. Hmm, enaknya. Keren. Aku mau nyobain juga. Oh, apa yang terjadi dengan air mancurku? Selamat. Itu rusak. Aku lupa bahwa itu terbuat dari karton. Aku akan memperbaikinya. Semua ini kamu kosong. Terima saja bahwa kamu tidak akan dapat coklat. Tapi aku akan membiarkanmu melihat makananiku. Aku punya ide yang lebih baik. Dengan sedotan, aku bisa nyobain coklat dari air mancur Bella. Tidak ada yang lebih baik daripada coklat di dunia ini. Tapi kemana dia menghilang? Susi apa ini perbuatanmu? Tidak, aku punya air mancur sendiri. Itu pasti emas. Benar. Dia punya coklat di seluruh wajahnya. Bella, jangan marah. Aku pengen banget nyobain. Ini bukan alasan untuk makan coklat orang lain. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, mungkin aku akan. Itu sepadan. Bagus. Aku punya videonya. Sekarang aku bisa posting di sosial media. Joris kalian sangat lucu.